Musyawara wilayah ke-6 Lembaga Dakwa Islam Indonesia atau LDII Provinsi Jambi dengan tema Membangun Sumber Daya Manusia Profesional Religius Mendukung Mantap Jambi Menuju Indonesia Maju Sukses dikelar Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan berharap lewat muswil LDII ini dapat mengumuskan hasil terbaik untuk pembangunan daerah Musyawara wilayah ke-6 Lembaga Dakwa Islam Indonesia LDII Provinsi Jambi resmi dikelar dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama dengan Ketua Umum DPP LDII Kriswanto Santoso dan Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Rahmat Nurdin di sebuah hotel di Jambi Minggu 19 Maret 2023 muswil ke-6 ini mengusung tema Membangun Sumber Daya Manusia Profesional Religius Mendukung Jambi Mantap Menuju Indonesia Maju Dalam muswil ini LDII Provinsi Jambi menargetkan untuk menuju bonus demografi LDII harus berbuat banyak agar bermanfaat bagi bangsa dan negara salah satunya yakni membangun sumber daya manusia yang religius Dalam kesempatan itu Gubernur Al-Haris mengatakan dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju ke depan untuk pendidikan dan kesehatan pihaknya berkomitmen akan bekerjasama dengan LDII Menurut Al-Haris gerakan ini merupakan ladang dakwa yang harus dikerjakan secara bersama untuk itu pihaknya sangat mendukung program-program yang dicanangkan LDII Provinsi Jambi Dia berharap dengan kerjasama ini dan tujuan bersama untuk umat dapat tercapai Indonesia yang sejahtera dan makmur serta berkeadilan khususnya Provinsi Jambi Sembun itu semuanya dengan peringkat bahwa mereka juga membangun inovasi-inovasi untuk membangun bangsa Maksudnya Jambi kita cek lainnya Nasirkan dalam kepadian pelabur asinya baik pemerintah dengan LDII dan juga pemerintah lainnya Ialah yang telah memajukan kami dan maju ke depan Dan secara umum saya tadi melihat bahwa ada satu proses yang sama dengan kami yang sama kami juga fokus tentang ini sebenarnya manusia LDII juga sedang fokus tentang SDM Sementara itu Ketua Umum LDII Kriswan Tosantoso mengatakan pihaknya akan mensinergikan program-program yang akan dijalankan LDII bersama otoritas di wilayah Mulai dari peraturan dan infrastruktur Menurutnya setelah bersinergi maka tujuan bersama untuk menjadikan SDM yang religius akan tercapai sehingga setiap wilayah menjadi damai dan aman Untuk diketahui hasil muswil ke-6 LDII Provinsi Jambi Rahmat Nuruddin Kembali terpilih menjadi Ketua DPW LDII Provinsi Jambi Secara aklamasi untuk periode kedua masa jawatan 2023 hingga 2028 Apalah artinya LDII hanya sebuah ormas Maka satu kehadiran Pak Gubernur merupakan kehadiran otoritas Mensinergikan program kami dengan otoritas itu penting Karena segala sesuatu keputusan nanti adanya di otoritas Mulai dari peraturan, infrastrukturnya sampai dengan segala sesuatu Maka memang saya mendorong untuk LDII di semua wilayah Dengan program-program yang sudah dicanangkan hasil munas Itu adalah disinergikan Mana yang matching dengan kekuatan otoritas yang ada di daerah Karena dengan kekuatan otoritas itulah, dengan memaham otoritas Maka segala sesuatunya akan bisa tercapai dengan enak Kalau LDII sendiri, LDII hanya bagian dari masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!